Halo semuanya, selamat datang kembali di presentasi saya yang berjudul Integral Theory and Application untuk SPMPTN Presentasi kali ini merupakan presentasi saya yang ketujuh Dimana dalam presentasi ini saya akan membawakan sebuah topik yang berjudul Integral Tentu Perkenalkan kembali, nama saya adalah Widya Bersisa Pradipta Yang akan menjadi pembicara pada presentasi kali ini Oke seperti biasa, berikut ini merupakan daftar materi dari Integral Yang saya bagi ke dalam 10 pembahasan atau 10 video Karena video ini merupakan video yang ketujuh Maka pembahasan saya hanya sebatas Integral tentu saja Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat pembahasan yang lainnya Teman-teman bisa melihat ke video-video yang sebelumnya Atau video-video saya yang setelah ini Oke ini outline saya Saya akan ada sedikit overview Kemudian akan ada definisi sendiri dari Integral tentu itu apa Kemudian akan ada kegunaan dan sifat Integral tentu itu seperti apa Oke lanjut saja ya Overview Di video-video saya atau di pembahasan-pembahasan saya yang sebelumnya Kita akan membahas mengenai Integral tak tentu Dimana ciri dari Integral tak tentu itu ada Plus C Jadi misalkan Integral konstanta DX ini hasilnya akan selalu konstanta dengan variable X plus C Dimana plus C ini merupakan suatu bentuk tak tentu Atau bentuk dari Integral tak tentu Nah Integral tak tentu itu sendiri kan kemarin penyelesaiannya sudah kita pelajari ada 3 macam Yaitu Integral substitusi, Integral parsial, dan Integral trigonometri Kemudian ketiga Ketiga cara penyelesaian Integral tak tentu ini kan selalu saya bilang bahwa Mereka ketiga ini dalam soal bukan merupakan bagian-bagian yang terpisah Maksudnya Bila ada soal kita hanya terpatok menyelesaikan soal tersebut hanya dengan Integral substitusi saja Atau kita menyelesaikan dengan Integral parsial saja Atau dengan Integral trigonometri saja Bukan seperti itu Bukan bagian yang terpisah-pisah Tapi bisa merupakan suatu kesatuan Jadi kita bisa mengerjakan Integral trigonometri dicampur dengan parsial Atau dicampur dengan substitusi dan lain sebagainya Seperti itu Nah sekarang Sekarang gini Bila saya mempunyai kurva Y sama dengan 2X plus 1 Kemudian Saya membatasi kurva saya di X sama dengan 0 Dan X sama dengan 2 Pertanyaan saya selanjutnya adalah Berapa luas daerah yang saya arsir merah ini Ya mungkin teman-teman bisa bilang dengan mudah Ya pakai ini saja Pakai Apa namanya Pakai Cara menghitung trapezium Luas trapezium saja Betul Ini kan bisa pakai cara menghitung trapezium Karena kurvanya masih sederhana Pangkatnya masih 1 Bagaimana kalau nanti persamaan pangkatnya pangkat 5 Atau pangkat 10 Atau pangkat 7 Seperti itu Kemudian seiring berkembangnya pengetahuan Ada juga ilmu yang Cara menghitung luas daerah yang di arsir ini Dengan cara ilmu pendekatan Saya menyebutnya ilmu persegi Ilmu persegi batas atas Dimana kita mencacah kotak-kotak Mencacah Luas tersebut ini menjadi beberapa kotak yang kecil-kecil Dan dihitung secara persegi Tapi kekurangannya adalah Penghitungan luas ini menjadi Overprediksi karena ada beberapa luas persegi yang Di luar dari kurva yang tidak kita mau Atau kotak dengan cara batas bawah Dimana kita mengambilnya persegi panjang juga Tapi di bawah kurva Tapi ini masih belum benar Karena ada beberapa yang luasnya masih belum terhitung Jadi sebenarnya caranya pakai apa Mungkin bagi teman-teman yang sudah berpikiran agak jauh ke depan Mungkin teman-teman bisa berpikir Kenapa tidak kita cacah Kita cacah kotaknya ini menjadi kecil-kecil saja Ini kan jaraknya 1 ya Jaraknya 1 Jaraknya 1 Kenapa tidak kita bagi jaraknya setengah 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 Atau lebih kecil lagi Seper 4 Nanti kan akan semakin detail Semakin detail Semakin detail Sehingga luasnya akan mendekati Luas yang warna merah ini Betul Dan itulah gunanya Integral tentu Integral tentu ini Menurut saya Maaf Maksud saya Integral tentu ini Konsepnya seperti itu Kita membagi Sedemikian kecil Delta X Di antara 0 dan 2 Sehingga nilainya akan Mendekati luas Atau Sama dengan luas yang dimaksud ini Dimana Persamaan integral tentu ini Dirumuskan menjadi Integral dari A Sampai B Suatu fungsi Pangkat N Dx Dimana A ini merupakan Batas bawah Dan B Merupakan batas atas Dimana Batas bawah ini Atau yang berwarna kuning Atau A ini adalah 0 Kalau di kasus ini Dan batas atasnya Yang berwarna merah Adalah 2 Kalau di kasusnya Di kurva ini Dan cara perhitungannya adalah Hasil integral Dari suatu fungsi tersebut Kita masukkan Untuk X Pada batas atas Dikurangi Dengan Untuk X Pada batas bawah Jadi F B N plus 1 Dikurangi F A N plus 1 Mungkin nanti Di Video saya yang selanjutnya Akan lebih jelas lagi Maksud saya Seperti apa Seperti itu ya Dan perlu diingat kembali Ketika kita membahas Integral tentu Di sini adalah Dalam kasus ini adalah Luas Luas yang kita hitung Adalah luas yang ada Di bawah kurva ini Seperti itu Ya Terus Sifat-sifat integral Tentu itu Apa aja Di sini Ada beberapa Sifat-sifat integral Tentu Yang pertama adalah Bila kita mempunyai Integral tentu Dari dua Kurva Di sini contohnya adalah F X Plus G X Atau F X Min G X Maka Cara perhitungan integral Tentunya adalah Integral tentu dari A sampai B Untuk F X Ditambah integral Tentu dari A sampai B Untuk G X Atau minus ya Jadi plus minus ini sama aja Jadi kita menghitung integral tentu Untuk F X terlebih dahulu Kemudian G X terlebih dahulu Kemudian kita gabungkan Secara keseluruhan Atau Kita punya sifat lagi Dari Berapakah integral Tentu dari A sampai C F X D X Maka Dari Batas bawah dan batas atas ini Bisa kita pisah juga Atau kita cacah lagi Misalkan kita agap Dari A sampai B terlebih dahulu Kemudian dilanjutkan Dari B ke C Itu juga ada sifat seperti itu Lanjut lagi Misalkan batas bawahnya disini Dan batas atasnya disini terbalik Jadi batas bawahnya ini yang Di atas Kemudian batas atasnya yang di bawah Maka sifat ini Akan sama aja Dengan integral Tentu yang sudah kita pelajari sebelumnya Cuman disini ada tambahan sifat minus Karena terbalik itu tadi Kemudian bagaimana Bila batas bawah dan batas atasnya itu Kita punya rentang yang sama Yaitu sama-sama A Dari 0 Misalkan 0 itu adalah sumber simetri Maka sejauh min A ke kiri Dan sejauh A ke kanan Maka hasilnya kita sama aja Bisa 2 kali 0 Sampai A Untuk integral F X D X Bila fungsinya adalah fungsi genap Atau Ya 0 Untuk fungsi-fungsi ganjil Ya berikut ini Merupakan sifat-sifat integral Tentu yang lainnya Ya mungkin Masih belum terbayang ya Tapi ya paling gak Sifat-sifat yang Di kedua slide ini Mohon teman-teman Hafalkan atau pahami kembali Bentuknya seperti apa Dan Nanti saya pastikan Kedepannya akan lebih paham lah Tentang integral tentu ini Kemudian Gunanya apa Kegunaan dari integral tentu Sebenarnya gunanya itu banyak banget Tapi Disini saya rangkumkan menjadi 2 Sebenarnya Nah 2 itu apa Yaitu Menghitung luas yang dibatasi oleh suatu kurva Dimana Sudah saya Jelaskan Secara Garis besar ya Pada presentasi pengantar integral Tentu ini Dan kemudian Kita juga bisa menghitung volume Suatu benda putar Menggunakan integral Tentu Gitu Ya jadi seperti itu Karena ini merupakan hanya pengantar Terlebih dahulu ke Integral tentu Luas dan volume Jadi kan video saya setelah ini adalah mengenai Integral luas dan integral volume Karena disini merupakan pengantar saja Jadi ya saya rasa sekian saja Presentasi saya Mudah-mudahan Sudah ada sedikit gambaran nih Terlebih dahulu Sebelum kita masuk ke Intinya Yaitu integral tentu Untuk menghitung luas Dan integral tentu Untuk menghitung volume benda putar Oke Saya rasa sekian saja presentasi dari saya Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman Jangan lupa untuk selalu latihan Saya selalu mengingatkan dalam presentasi saya Jangan lupa untuk selalu latihan ya Semoga teman-teman selalu semangat Dan jangan bosen atau nyesel Ngeliat video saya Atau jadi tambah gak ngerti Saya sih nyaraninnya Teman-teman jangan nonton sendiri Nontonlah video ini Rame-rame nih sama teman-teman Supaya Teman-teman juga bisa melakukan diskusi Di antara teman-teman sendiri gitu ya Teman-teman bisa lakukan Share, like, atau rate Video saya Atau teman-teman bisa follow saya Di anacademy.com Slash user Slash wisesa.radita Untuk me-follow saya Di situs anacademy Saya sangat berharap Adanya feedback nih Dari teman-teman Yang sudah menonton video-video saya Agar saya ada selalu Perbaikan Dari setiap video-video saya Yang sebelumnya Ke video saya Setelahnya nih ya Saya tunggu ya feedbacknya ya Sekali lagi terima kasih dan Sampai jumpa kembali Goodbye